Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat 651 Sava, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Prabowo mengeyong ini adalah penghinaan atau bukan? Seringkali pemulisian kasus pencemaran nama baik Terbaru Edi Mulyadi mengatakan di via Youtube Prabowo macan yang mengeyong Dilaporkan oleh pihak Partai Gerindra ke Polda, Sulawesi Utara Ketua DPD Gerindra, Sulawesi Utara, Koni Lolita Rumondor Dikonfirmasi oleh wartawan pada Sabtu 22 Januari mengatakan Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum kita, ikonnya Partai Gerindra Kebanggaan kader Partai Gerindra, jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan divitnah orang begitu Tuduhan pencemaran nama baik, laporan polisi nomor LP Sekian, Polda, Sulawesi Utara Edi Mulyadi dituduh melakukan penghinaan pencemaran nama baik Prabowo Subianto melalui media sosial Youtube pada Jumat 21 Januari kemarin Di Youtube, Edi berbicara terkait dengan Ibu Kota Negara yang baru dan akan dirilis di Kalimantan Timur Seperti diketahui, DPR sudah mengesahkan Undang-Undang IKN pada selasa 18 Januari yang lalu Secara aklamasi, setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat Edi menyoal pengembang, membangun rumah di proyek IKN Menurutnya, pengembang disana dikuasai oleh asing Edi di Youtube mengatakan Jadi pertanyaannya, yang ngebangun perumahan siapa? Gak mungkin pengembang-pengembang itu Jadi yang membangun adalah pengembang-pengembang asing Dari mana? Purwokerto Banyumas? Dari Cina Bos Pengembang-pengembang Cina yang melakukan pembangunan disana Mereka gak masalah rugi Kosong gak masalah Karena, pasti ada penduduk yang dikirim kesana Siapa? Warga RRC tinggal disana Kemudian dilanjutkan Halo Prabowo Prabowo Sbianto, kamu dengar suara saya? Masa itu gak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan adik kamu, gara-gara Hashim punya lahan disana Lantas, masa Menteri Pertahanan gini saja gak ngerti sih Jenderal Bintang 3 Macan yang jadi kayak mengeong Gak ngerti begini aja Ini bicara soal kedaulatan negara, bos Gila Gebleknya itu loh kelewatan Ini mereka tinggal semua Saat dibutuhkan tinggal kasih Siap? Selesai nih kita Indonesia Eddie sendiri kelahiran Jakarta 8 Agustus 1966 Memulai karir jurnalistik pada tahun 1991 Sebagai wartawan raja Kemudian pindah ke media Indonesia Pindah Metro TV Pindah TPI Pindah Warta Ekonomi Pernyataannya bukan wartawan Tidak berbasis data Narasumber Cek dan cek silang terutama logika Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur Kepada Pers di Samarinda Jumat 21 Januari mengatakan Tanah yang akan dibangun untuk IKN itu tanah negara Tanah hutan produksi Yang selama ini diusahakan masyarakat atau pengusaha Sebagai tanaman hutan industri Seperti diketahui lokasi IKN Di kawatan penajam pasar utara Kalimantan Timur IKN diberi nama Presiden Jokowi sebagai Nusantara Gubernur Isran Nur mengatakan Di luar wilayah IKN Kini memang jadi spekulasi para spekulan tanah Harganya melejit sejak 2 tahun lalu Sejak ada wacana Ibu kota negara bakal pindah ke situ Camat Sepaku Kabupaten penajam pasar utara Rizman Abdul kepada wartawan Di Sepaku Pada Rabu 19 Januari mengatakan Kenaikan harga tanah disini naik drastis Sejak ada pengumuman IKN Pada Agustus 2019 Tadinya 35-40 juta rupiah per hektare Sekarang jadi 200-250 juta rupiah per hektare Malahan 500 juta rupiah Edi Mulyadi mengatakan Pengembang membangun perumahan di proyek IKN itu Tidak benar Gubernurnya mengatakan Itu tanah negara Kalau pengembang membeli lahan di luar IKN Edi menyinggung Hashim Joyohadi Kusumo Tidak ada masalah Spekulasi bisnis biasa Edi menyebut pengembang dari China Kalau perumahan tidak laku Bakalan ditempati orang dari China Bisa benar pun bisa tidak Tapi tidak logis Karena negara China Sangat kaya dan juga modern Mereka menjejaki tinggal di planet Mars Tapi pemulisian Edi juga salah Tuduhan pencemaran nama baik Berarti menggunakan pasal 310 KUHP Dimana bunyinya Barang siapa dengan sengaja Menyerang kehormatan Atau nama baik seseorang Dengan menuduhkan sesuatu hal yang Maksudnya terang Supaya hal itu diketahui umum Pencemaran nama baik yang secara langsung Maupun melalui media sosial atau internet Adalah delik aduan Delik yang hanya bisa diproses Polri Jika ada pengaduan langsung dari korban Bukan diwakilkan Itu juga ditegaskan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo Saat memberikan instruksi Kepada jejarannya Dalam rapim Polri Tahun 2021 lalu Jika ada pelaporan tertentu Yang bersifat delik aduan Yang lapor harus korbannya Jangan diwakil-wakili lagi Ini supaya tidak ada asal lapor Nanti kita yang kerepotan Ternyata laporan Gerindrat Sulawesi Utara Sudah diterima oleh Polda Sulut Dengan nomor laporan polisi tersebut tadi Jika masuk ke materi perkara Inti pelapor adalah kalimat Prabowo mengeyong Dianggap penghinaan Dan ini juga rumit Penghinaan ataukah bukan Tapi menyimak konteks bicara Mulyadi Arahnya menjatuhkan Wibawa Pejabat Negara Bukan kritik karena tanpa bukti Sedangkan motif politik Di balik Youtube itu Anda sudah tahu arahnya Berikut ini adalah agenda kotor Di balik Ibu Kota Negara Baru Rencana Ibu Kota Negara Baru Di bawah payung RUU Ibu Kota Negara Baru Atau RUU IKN Dilai oleh banyak kalangan Menyimpan agenda kotor Terutama saat mengkaji Substansi dalam RUU IKN tersebut Khawatiran terjadinya Kasus BLBI BPPN Negara menguasai aset BLBI Atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Melalui BPPN Lalu aset-aset itu dijual kembali Ke konsorsium asing dan swasta Dengan harga di bawah harga pasar Seolah membaca ke arah mana Penjualan aset-aset negara Di Ibu Kota DKI Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Baru Di sisi lain Apa dan bagaimana Kejenalistik tempat IKN Baru Dan apa motif politik Dan juga ekonomi Di balik rencana Ibu Kota Negara Baru Sebelumnya anggota DPR RI Ferdizon Pernah mebeberkan hal mengejutkan Yang kerap dilupakan publik Soal rencana pemindahan Ibu Kota Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Gerindra tersebut Melalui sebuah video Yang tayang dikanal YouTube Ferdizon Official Pada 20 Oktober 2021 Ferdizon belak-belakan Mengungkapkan ada hal yang lebih penting Mendapatkan sorotan Ketimbang pertanyaan Soal apakah Ibu Kota Negara Benar-benar bisa dipindahkan Ataupun tidak Hal tersebut disadari oleh Ferdizon Setelah mempelajari lebih jauh Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara Atau RU WKN Sesudah saya pelajari lebih jauh Pertanyaan yang tepat adalah Kemana dan kepada siapa Pemerintah akan memberikan aset-aset negara Yang ada di Jakarta dan sekitarnya Banyak orang lupa Bahwa di belakangnya ada agenda Untuk mengalihkan aset-aset negara Baik berupa gedung Ataupun lahan Terutama yang ada di Jakarta Kepada pihak lain Menurut Wakil Ketumum Partai Gerindra itu Bahwa agenda ini kotor dan berbahaya Lantaran potensi penyelamangannya Sangat besar sekali Saya melihat pula semacam ini Akan kembali mengulang tragedi BPPN Atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional Di masa lalu Begitu ungkap Ferdizon Pasalnya menurut Ferdizon Pada mulanya negara menguasai aset BLBI Melalui BPPN Lalu aset itu dijual kembali Ke konsorsiung asing dan swasta Dengan harga di bawah harga pasar Jadi pertanyaan publik sekarang Harus berubah Kepada siapa aset itu akan dialihkan Itulah konsolidasi oligarki Yang terjadi di tengah pandemi Sungguh tragis dan juga sungguh ironis Sementara itu kritik soal rencana pemindahan Ibu Kota Tidak hanya disuarakan oleh Ferdizon Bakar ekonomi Rizal Ramli Juga vokal dalam menyuarakan kritikannya Salah satu hal yang dikritik Rizal Ramli Adalah tentang pembiayaan Ibu Kota baru tersebut Pertama disebutkan sebagian Pakai anggaran pemerintah Kedua nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis di Sudirman Depan monas dijual atau disewakan ke swasta Lalu uangnya dipakai untuk membangun Jelas Rizal Ramli pada Oktober 2021 silam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!